Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala Yang telah berfirman Dan kalau kalian menghitung-hitung akan ni'mat Allah atas kalian Nisya kalian tidak akan mampu menghitungnya Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran Salawat dan salam Juga selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau Sertai mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala inginkan kebaikan baginya Maka Allah Jalla wa'ala akan fahamkan ia tentang agamanya Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Atas nikmat majlis dan pertemuan ini Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan-golongan Yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam sebuah hadith kudisi Yang diruayatkan oleh Imam Tirmidhi dari Mu'ad bin Jabal radiyallahu a'in Allah Jalla wa'ala berfirman Sungguh telah pasti, telah wajib cintaku Untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku Mereka bermajlis sesama mereka karenaku Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku Dan insya Allah wa'ala pada kesempatan kali ini Yang mempertemu dan mengumpulkan kita bukanlah partai Organisasi Suku-suku, qabilah Atau embel-embel dunia yang lainnya Tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini Pada kesempatan kali ini Kecuali Al-Quran dan As-Sunnah Ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita Karena undang-undang dasar kita yang satu Iaitu Untuk tema kajian kita pada kesempatan kali ini Sudahilah kelalaian kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadhan Ada beberapa poin untuk pembahasan ini Yang pertama Agar kita mudah meninggalkan kelalaian yang telah kita lakukan adalah Dengan menyadari dan mengingat Selalu merenungi Akan tujuan Allah wa'ala menciptakan kita Karena manusia ini Lalai Sebagian mereka dikarenakan Gak sadar untuk apa dia diciptakan ke dunia yang semua lagi menipu ini Soalnya Allah wa'ala menciptakannya ke dunia ini Hanya untuk menikmati keindahan dunia Hanya sebatas untuk nilai-nilai dunia Maka yang Allah wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim Apakah kalian mengira Bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuri hanya untuk hal yang sia-sia Hanya sekedar untuk mengumpulkan harta benda Mengejar karir Menikah Kemudian punya anak Dan nilai-nilai dunia yang lain Dan apakah kalian mengira Bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat di dunia ini Di dalam surat Al-Qiyamah Allahu Jalla wa'ala juga berfirman Apakah manusia itu akan Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Maksudnya adalah La yu'mar wa la yunha La yu'mar wa la yunha Bahwa mereka setelah diciptakan Akan dibiarkan begitu saja Tanpa perintah yang harus mereka laksanakan Dan tanpa larangan yang harus mereka tinggalkan Kita tinggal dalam rumah Dalam lingkup kecil Seperti rumah tangga saja Ada aturannya Ada perintah Dan ada larangan yang harus kita realisasikan Demikian juga dalam lingkup RW ART Kemudian RW Dan berwarga negara Bahkan di tempat kerja kita Ada larangan dan ada perintah Yang harus kita realisasikan Kalau dengan aturan manusia Kita rela berkorban Dan siap melaksanakannya Lalu kenapa kita tidak siap Merisasikan aturan sang pencipta kita Aturan dari yang telah memberikan kehidupan untuk kita Yang menciptakan kita Yang nikmatnya tidak pernah berhenti Apakah manusia ini Mengira bahwa kalian Diciptakan hanya untuk hal yang sia-sia Dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang telah kalian perbuat Selama kalian hidup di dunia kami Apakah manusia mengira Bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja Tanpa perintah dan tanpa larangan Yang harus mereka realisasikan di dunia ini Dan di dalam surat Di akhir-akhir surat Tidaklah aku menciptakan Jinn dan manusia Kecuali agar mereka beribadah Hanya kepada aku Aku tidak menginginkan Rizki dan makanan dari mereka Sesudah Allah mempunyai rizki Lagi maha memiliki kekuatan yang nyata Ini hal yang pertama Yang hendaknya kita Renungkan Agar Kita mudah menyudahi kelalaian Yang telah kita lakukan Iaitu mengingat dan menyadari Tujuan Allah Jalla wa'ala Menciptakan kita ke dunia yang semu ini Yang kedua Yang kedua jamaah yang dimulikan Allah Adalah agar selalu Mengingat kematian Bahwa kematian Sesuatu yang pasti Selalu menghantui Dan datangnya Tidak dapat diprediksi Allah Jalla wa'ala Berfirman Dimanapun kalian bersembunyi Kematian itu akan mendatangi kalian Sekalipun kalian sedang bersembunyi Di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh Betapa banyak orang yang sehat Lebih duluan meninggalnya Daripada orang yang sudah kritis Betapa banyak dokter Lebih duluan meninggal Mati Daripada pasiennya Betapa banyak orang kaya Yang berkecukupan hidupnya Lebih duluan mati Daripada orang yang sehari-harinya Kelaparan Betapa banyak orang yang Fisiknya lebih kuat Justru lebih duluan mati Daripada orang-orang yang Lebih lemah fisiknya Setiap yang bernyawa Pasti akan mati Dan pada hari kiamat Kalian akan mendapatkan balasan Yang sempurna dari Allah Yang Maha Adil Barang siapa yang telah dimasukkan Kedalam syurga dan diselamatkan Dari neraka Maka sungguh dia telah beruntung Dan tidaklah kehidupan dunia ini Kecuali kehidupan yang semua lagi meripu Di dalam surat aqiyama Allahu Jalla wa'ala Berfirman Sekali-kali tidak Apabila nyawa yang dicabut Yang ditarik oleh Malaikat Maud Sudah sampai dikronik Tinggalkan istri tercinta Anak-anak tercinta Kedua orang tua tercinta Dan sahabat-sahabat yang tercinta Di susinya Akhil karim wa uktiyal karimat Jangankan kita ya Yang penuh dosa ini Yang siang dan malam Bermaksiat kepada Allah Yang berlumuran maksiat Pagi semangat Duhur udah futur Duhur semangat Sore udah futur Sore semangat Malam udah futur Jangankan kita Nabi Muhammad SAW Pembuka pintu syurga Allah Penutup para Nabi Makhluk yang paling mulia Yang paling agung Dan yang paling dicintai oleh Allah Sekali berbeliau saja Masih diingatkan Tentang kematian oleh Allah Dan para malaikat Di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi SAW Inna kamayyitu Wa innahum mayyitu Engkau akan mati Ingat ya Muhammad Engkau ini akan mati Dan manusia juga akan mati Lah Subhanallah Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Pembawa hidayah Dari Allah Pembawa wahyu Pembuka pintu syurga Di hari kiamat Tiada yang memasukinya Sebelum mulia memasukinya Sahib syafa'atul uthma Di padang mahsyat Masih Allah ingatkan Tentang kematian Subhanallah Bahkan Jibril AS Pernah turun Khusus memberikan wasiat Kepada Nabi kita S.A.W Tentang kematian Dalam riwat Al-Imam Tubrani Dengan sanat Dindusahikan oleh Syekh Al-Albani Dari Abu Hurairah Ratiyallahu'an Jibril AS Memanggil Nabi kita Ya Muhammad Wai Muhammad Hiduplah sesukamu Di dunia ini Karena engkau akan mati Ingat ya Muhammad Masya Allah Digituin oleh Jibril AS Cintailah apa yang engkau sukai Dan siapa yang engkau cintai Di dunia ini Kamu mencintai Isteri Anak Orang tua Kerabat Sahabat Atau hal-hal yang lainnya Silahkan engkau mencintai Mereka Engkau pasti akan Berpisah dengan mereka Dan berbuatlah Semua di dunia ini Ingin melakukan Keimanan Kekufuran Kesalihan Kefasdikan Karena engkau akan Balas dengan itu Semuanya Loh Seorang Nabi Saja masih Diingatkan Tentang kematian Masih Digituin oleh Malaikat Jibril AS Salam Pada beliau Nabi Wasiat di atas Hiduplah sesukamu Karena engkau akan mati Cintailah siapa saja Yang engkau sukai Karena engkau akan Berpisah dari mereka Dan berbuatlah Semua Karena engkau akan Dibalas dengannya Itu diutarakan oleh Jibril AS Bukan kepada Seorang Preman Bandar narkoba Koruptor Pembunuh Pemzina Peminum Khamar Na'udzubillah Bindalik Tetapi beliau Mengarahkannya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana dengan kita Kita ini Mungkin Kalau ada orang Yang berkata Kepada kita Seperti itu Kita akan Baper Datang teman Atau ustaz Atau murid Atau siapalah Berkata kepada kita Hiduplah sesukamu Karena engkau akan mati Cintailah Siapa saya Yang engkau sukai Karena engkau akan Berpisah darinya Dan berbuatlah Semau Di dunia ini Karena engkau akan Dibalas dengannya Mungkin kita akan marah Mungkin sebagian Kita akan berkata Wah ini orang Gak kenal Ini Ini Hafal Al-Quran Ini Oh ini orang Gak kenal Ini 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 S1 S2 S3 Ini 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 Banyak tulisannya Ana Panitia Masjid Ana Ikhwan Kibar Ana Akhwat Kibar Suhanallah Nabi Digituin oleh Malikat Jibril Beliau gak marah Gak bapur Tidak lantas Berkata kepada Jibril Wahai Jibril Apakah engkau Melihat aku Mesti kurang Bertakwa kepada Allah Wahai Jibril Apakah Kesalahanku Wahai Jibril Apakah aku Pelaku maksiat Wahai Jibril Apakah kamu Lebih secui diriku Wahai Jibril Kamu Jangan Masuk Suci Dia merasa Diri lebih Pasti masuk Syurga Daripada Saya Dan orang Lain Apakah Nabi Demikian Padahal Nasihat Jibril Itu Luar Biasa Bahasa Jibril Alayhi Salam Dipanggil Namanya Lagi Ya Muhammad Wahai Muhammad Hiduplah Sesuka Karena engkau Akan mati Cintailah Siapa Saja Yang engkau Cintai Karena engkau Akan Berpisah Dari Mereka Dan Berbuatlah Semua Di dunia Ini Karena engkau Akan dibalas Dengannya Ini kan luar biasa Nasihatnya Kandungannya Luar biasa Tegurannya Subhanallah Pada beliau Nabi Rasul Dipastikan Masuk syurga Bahkan manusia Tidak masuk syurga Disebabkan Karena tidak Mengikuti beliau Setiap yang bermaksir Terancam Terancam Dengan Raka Masih Digituin Oleh Jibril Padahal turun Wahyu Allah Kepada Seorang Nabi Seorang Rasul Lalu Bagaimana Dengan kita Siang dan Malam Bermaksiat Kepada Allah Kita Bukan Nabi Kita Bukan Rasul Kita Bukan Ulama Kita Bukan Orang Salih Anggota Keluarga Kita Juga Bukan Nabi Bukan Orang Orang Salih Tinggal Lingkungan Kita Juga Bukan Lingkungan Orang Orang Salih Bahkan Kita Sudah Hidup Di Akhir Zaman Yang Penuh Fitnah Syirik Fitnah Bidaan Dan Fitnah Maksiat Maka Kita Harus Sering Sering Lagi Mengingat Kematian Dan Lebih Butuh Untuk Diingatkan Tentang Kematian Demikian Juga Para Sahabat Nabi Sallallahu Alih Bayangkan Sekali Berabubakar Umar Uthman Ali Dan Para Sahabat Lainnya Dikatakan Kepada Mereka Oleh Nabi Sallallahu Alih Wasallam Berbanyaklah Oleh Kalian Mengingat Penghancur Seluruh Kelezatan Iaitu Kematian Subhanallah Sekali Berabubakar Masih Nabi Katakan Sering Sering Kamu Ingat Kematian Sekali Berumar Uthman Alih Kalau Kita Membaca Sirah Mereka Kita Tidak Mendapatkan Lembaran Dosa Buat Mereka Perjuangan Mereka Untuk Allah Untuk Agama Allah Jiwa Dan Raganya Mereka Berikan Demikian Para Sahabat Yang Lainnya Mereka Relamati Demi Memela Agama Allah Sebab Mereka Dimutilasi Sebab Mereka Dibakar Sebab Mereka Disiksa Karena Memela Agama Allah Sebab Mereka Harus Kehilangan Kedua Orang Tua Sebab Mereka Harus Berperang Dengan Saudara Kandungi Dengan Orang Tuanya Dalam Perang Badar Dalam Perang Uhud Dan Perang Perang Yang Lainnya Di Masa Mereka Belum Ada Pernak Pernik Dunia Seperti Di Hari Kita Ini Mereka Orang Orang Yang Bersih Hatinya Dari Kecintaan Terhadap Dunia Tidak Seperti Kita Sedang Solat Saja Kita Mesti Cinta Dunia Sedang Sujud Saja Kita Lebih Ingat Dunia Daripada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Lebih Merindukan Jabatan Dan Harta Daripada Syurga Dan Pertemuan Dengan Allah Dan Kita Sedang Sujud Tidak Demikian Dengan Mereka Bersama Dengan Itu Masih Digituin Oleh Nabi Gimana Antum Akhwat Senior Ikhwan Kibar Akhwat Kibar Panitia Kajian Ada Yang Katakan Sering Ingat Mati Sering Ingat Mati Gimana Rasanya Kita Akan Baper Tersinggung Ini Orang Gak Tawa Dia Sedang Puasa Gak Tau Ini Orang Puasa Daud Anak Dekai Masjid Anak Ustad Anak Mertuanya Ustad Kepada Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan para Sahabatnya Dan mereka Hidup Di masa Hidup Di masa Itu Sebuah Masa Belum Ada Pintu Pintu Dunia Seperti Masa Kita Ini Tetapi Nabi Masih Mengatakan Kepada Mereka Berbanyaklah Oleh Kalian Mengingat Kematian Yang Yang Akan Memutuskan Kalian Dari Seluruh Kelezatan Karena Al-Qalb Akan Diberikan Sifat Kona'ah Ridho Dengan Pemberian Allah Merasa Cukup Dengan Apa yang Allah Berikan Di dalam Hatinya Dan ini Adalah sumber Kebahagiaan Dan Kesuksesan Dunia Dan Akhirat Ini Ini Yang Kedua Harus Sering Ingat Mati Apalagi Kita Di Akhir Zaman Ini Kalau Kita Enggak Sering Ingat Mati Kita Enggak Akan Sanggup Hidup Di Dunia Ini Kita Enggak Akan Sanggup Menerima Musibah Yang Datang Silih Berganti Yang Datang Bertubi Tubi Cilaan Manusia Buli Manusia Fitnah Makar Kita Mengajak Manusia Menuju Syurga Allah Dengan Menjelaskan Kepada Mereka Kutaman Tauhid Bahayanya Kesyirikan Kutaman Sunnah Dan Bahayanya Bidah Dalam Beribadah Menjelaskan Kepada Mereka Hal Yang Allah Perintahkan Untuk Dilaksanakan Hal Yang Allah Darang Untuk Ditinggalkan Justru Dianggap Sebagai Ustaz Wahabi Pemecah Balah Umat Ustaz Radikal Cikal Bakal Teroris Cikal Bakal Radikal Radikalisme Membahyakan Hewan Dipanggili Wahabi Dan Sebagainya Kalau kita Enggak Sering-sering Ingat Mati Kita Enggak Akan Sanggup Hidup Dunia Ini Maka Sering-sering Ingat Mati Karena Dengan Kita Sering Mengingat Kematian Kita Akan Mudah Menyudahi Kelalaian Kita Kita Akan Lebih Cinta Akhirat Daripada Dunia Kita Akan Semangat Beribadah Kita Akan Menyegerakan Tauban Kita Akan Rido Dan Selalu Merasa Cukup Dengan Pemberian Allah Yang Ketiga Jamaah Yang Dimulaikan Allah Untuk Menyudahi Kelalaian Di Dunia Ini Kita Harus Sadar Bahawa Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Akan Allah Hisab Per Menit Dan Bahkan Per Detiknya Dan Dan Di Dalam Hadith Abdullah Bin Masaudin A Ratiyallahu Anhu Yang Direwatkan Oleh Imam Tirmidhi Dengan Sanat Ini Sahihkan Oleh Syekh Al-Albani Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Tidaklah Langkah Seorang Hamba Bergerak Pada Hari Kiamat Kecuali Dia Akan Diminta Pertahun Jawaban Akan Ditanya Tentang Empat Hal Yang Pertama An Waktihi An Syababi Fima Ablah Tentang Masa Mudanya Kemana Telah Ia Usangkan Untuk Apa Dihabiskan Masa Mudanya Yang Kedua Waktihi Fima Afna Waktunya Secara Umum Kemana Dihabiskan Yang Ketiga An Malihi Tentang Hartanya Dari Mana Dia Memperolehnya Dan Kemana Dia Belanjakan Dan Yang Keempat Wa'nya Ilmi Tentang Ilmunya Apakah Dia Mengamalkannya Ataukah Tidak Jadi Waktu Yang Kita Miliki Ini Akan Hisap Ya Semuanya Apakah Kita Menggunakannya Untuk Baca Al-Quran Untuk Salat Lima Waktu Untuk Berdikir Untuk Mencari Nafkah Menghibur Anggota Keluarga Silaturrahim Untuk Ilmu Ataukah Kita Lebih Menghabiskannya Untuk Gowes Untuk Touring Untuk Camping Untuk Traveling Ke negeri-negeri Barat Untuk Ngerumpi Untuk Bermain Media Sosial Dan sebagainya Ingat Semua Itu Akan Hisap Mungkin Hari Ini Kita Belum Terkejut Dan Nasihat Yang Seperti Ini Sesuatu Yang Biasa Bagi Kita Tetapi Ingat Begitu Malekat Maun Sudah Terlihat Dan Mencabut Nyawa Kita Kita Baru Sadar Maka Setiap Kitasan Itu Akan Mengatakan Ya Allah Tolong Kembalikan Aku Ya Allah Tangguhkanlah Kematian Agar Aku Bisa Melakukan Amalan Yang Dahulunya Aku Tinggalkan Ya Allah Dulu Aku Sudah Wajib Haji Tetapi Tidak Haji Kembalikan Aku Ke dunia Aku Ingin Haji Kembalikan Aku Ke dunia Ya Allah Aku Ingin Sedekah Aku Ingin Berbakti Kepada Orang Tua Aku Ingin Taat Kepada Suamiku Aku Ingin Menyayangi Mencintai Isteri Dan Anak Anak Aku Ingin Bersedekah Aku Ingin Untuk Ilmu Ingin Membaca Al-Quran Ingin Salat Tahajud Dan Sebagainya Tetapi Ketetapan Allahu Jalla Wa'ala Telah Datang Ya Dan Itu Tidak Bisa Ditunda Lagi Ikhwanil Kiram Wa Akhwati Al-Karimata Rahimani Allah Iyakum Mabarak Fikum Hal Berikutnya Untuk Menyudahi Diri Kita Adalah Bahwa Waktu Dan Masa Yang Kita Miliki Ini Jika Dibandingkan Dengan Waktu Akhirat Sangatlah Pendek Sangatlah Sebentar Sekarang Anggaplah Kita punya Umur 60 Hingga 70 Tahun Yang Mana Itu adalah Umur Mayoritas Umat Nabi Muhammad Kan Nabi Dalam Sebuah Hadith Mengatakan Ya kan Umur Mayoritas Umanku Itu Berkisar Antara 60 Hingga 70 Tahun Ya kan Sangat Sedikit Di antara Mereka Yang memiliki Umur Lebih Dari Itu Nah Sekarang Coba Perhatikan Seandainya Kita Punya Umur 60 Hingga 70 Tahun Dan Allah Berfirman Dalam Surat Al-Hajj Satu hari Di sisi Rabu Pada hari Kiamat Itu panjangnya Lamanya Seperti 1000 Tahun Di dunia Ini Maka Kalau kita Bandingkan Umur 60 Hingga 70 Tahun Di dunia Ini Dengan Satu hari Di akhirat Yang panjangnya Seperti 1000 Tahun Di dunia Ini Dan Satu hari Notabene 24 Jam Satu hari Dan Semalam Maka Waktu 60 Hingga 70 Tahun Di dunia Ini Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Waktu Akhirat Belum Lagi Jika Kita Memandingkannya Dengan Satu hari Di akhirat Yang Lamanya Seperti 50 Ribu Tahun Di dunia Ini Maka Umur 60 Hingga 70 Tahun Di Dunia Ini Tidak Lebih Dari Satu Menit Waktu Akhirat Anggaplah Paling Panjang Yang 1,5 Jam Berarti Jamai Dimulihkan Allah Kepesempatan Yang Kita Miliki Untuk Membebaskan Diri Kita Dari Neraka Allah Meraih Syurganya Menyelamatkan Diri Kita Dari Adab Kubur Dan Memperoleh Adab Nikmat Kubur Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Nikmat Dunia Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Kehidupan Kita Di Dunia Ini Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Mungkinkah Bagi Seorang Yang Berakal Mengorbankan Kehidupan Abadinya Kebahagiaan Abadinya Kehidupan Yang Sesungguhnya Demi Suatu Nikmat Suatu Kehidupan Yang Masa Penggunaannya Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Jemaah Gak Mungkin Orang Yang Berakal Rela Mengorbankan Nikmat Yang Abadi Kehidupan Yang Abadi Demi Kehidupan Yang Masa Penggunaannya Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Kita Di Dunia Ini Tidak Lebih Dari 1,5 Jam Tidak Lebih Jam Nah Yang Hal Berikutnya Yang Mesti Kita Perhatikan Agar Kita Mudah Menyudahi Kelalaian Pada Diri Kita Secara Umum Bahwa Waktu Ini Yang Begitu Pendek Akan Berjalan Kita Gunakan Untuk Kebaikan Ataukah Tidak Dia Tetap Akan Berjalan Kita Ingin Beribadah Kita Gunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Dia Tetap Akan Berjalan Kita Menggunakannya Di jalan Maksiat Kepada Allah Dia Juga Akan Berjalan Dan Akan Habis Bahkan Perputaran Waktu Di masa Ini Jauh Lebih Cepat Daripada Masa-masa Sebelumnya Diriwayatkan Oleh Limam Tirmidhi Dengan Sanat Dihassankan Oleh Al-Hafiq Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimah Allah Dari Abu Hurairah Radiyallahu Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Bersabda Hari Kiamat Itu Tidak Akan Terjadi Sampai Perputaran Waktu Masa Itu Semakin Hari Semakin Dekat Waktu Satu Tahun Bagaikan Satu Bulan Satu Bulan Bagaikan Satu Pekan Satu Pekan Seperti Satu Hari Satu Seperti Satu Jam Dan Perputaran Waktu Satu Jam Habisnya Waktu Satu Jam Seperti Habisnya Pelepah Kurma Yang Terbakar Ini Sudah Kita Rasakan Belum Sudah Sebagian Kita Tak Terasa Umurnya Sudah 70 Tahun Ada 60 Tahun Ada Sudah 50 Tahun Ada 40 Tahun Ada Sudah 30 Tahun Tak Terasa Sekarang Kita Sudah Malam Sudah Jam Sembilan Lewat Waktu Indonesia Barat Tak Terasa Sudah Subuh Tak Terasa Sudah Dhuha Tak Terasa Sudah Dhu Tiba 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 Sudah Asar Tiba Sudah 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 Akhwanil Keram Wa Akhwati Al Karimah Rahimani Allah Iyakum Wa Barakah Fikum Sebagian Ulama As-salaf Mengatakan Tidak Ada Satu Hari Yang kau Lewati Kecuali Telah Berkurang Sebagian Hari Sudah Semakin Dekatnya Engkau Dengan Ajar Sudah Semakin Berkurang Jatah Hidup Di Dunia Jadi Tidak Ada Istilah Panjang Umurnya Semakin Panjang Umurnya Semakin Berkurang Umur Jatah Hidup Kita Di Dunia Ini Semakin Hari Semakin Berkurang Dan Semakin Hari Kita Semakin Dekat Dengan Ajar Kita Baik Ikhwanil Keram Wa Akhwati Al Karimah Rahimani Allah Iyakum Wa Barakah Fikum Mengingat Hadis Di Atasnya Menceritakan Kepada Kita Betapa Cepatnya Perputaran Waktu Itu Sekarang Kita Merasakan Tak Terasa Sekarang Kita Sudah Di Tanggal Ya Atau Di Pekan Pertama Dari Bulan Syaban Kita Sudah Membuka Pintu Gerbang Bulan Ramadhan Sisa 27 Atau 28 Hari Lagi Atau Bahkan 26 26 Hari Lagi Kita Akan Bertemu Dengan Bulan Ramadhan Subhanallah Seolah Seakan Akan Rasanya Kita baru Kemarin Berpisah Dengan Bulan Ramadhan Rasanya Baru Kemarin Kita Itikaf Di Masjid Haram Atau Di Dalam Masjid Selain Masjid Haram Rasanya Baru Kemarin Kita Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan Sekarang Ramadhan Sudah Di Depan Mata Kita Pertanyaannya Apakah Kelalaian Di Bulan Ramadhan Sebelumnya Akan Kembali Kita Lanjutkan Di Bulan Ramadhan Berikut Ini Mudah Mudahan Tidak Semoga Allah Menyelamatkan Kita Dan Menjauhkan Kita Dari Kelalaian Tersebut Berikut Ini Terkait Bagaimana Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Memanfaatkan Waktu Di Bulan Syaban Dan Menyudahi Kelalaian Mereka Para salah Menyudahi Kelalaian Mereka Dengan Ketaatan Mereka Kebaikan Mereka Yang Luar Biasa Tapi Lihat Ketika Bulan Syaban Telah Masuk Diruahkan Oleh Al-Imam Abu Dawud Ya Gak Sadar Ini Sudah Berapa Menit Maaf Ustadz Kira-kira Masih Sisa Berapa Menit Lagi Untuk Materi Barakallahu Fik 6 Ikut Waktu Ana Masih Bisa Satu Dua Jam Lagi Jam Mahanya Masih Sanggup Berapa Menit Lagi Biar Ana Bisa Baik Baik Biasanya Menteri 45 Menit Ya Baik Ana Udah Lebih 45 Menit Baru Setengah Jam Baik Baik Diruahkan Oleh Imam Maud Jazakum Allahu Khairan Barakallahu Fikum 6 Diruahkan Oleh Imam Abu Dawud Darul Usama Bin Zaid Radhi Allahu An Beliau Mengatakan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Allah Lam Arakata Sumu Syahr Min Syuhur Mata Sumu Min Syaban Aku Tidak Pernah Melihat Engkau Berpuasa Di Sebuah Bulan Dari Bulan Bulan Yang Ada Seperti Puasanya Engkau Di Bulan Syaban Karena Banyak Yang Puasa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Bulan Syaban Maka Usama Bin Zaid Radhi Allahu Anhu Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Aku Tidak Melihat Engkau Berpuasa Seperti Bulan Syaban Pada Bulan Bulan Yang Lain Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Dhalika Syahrun Yagkulun Nasu Anwar Baina Rajabin Ramadhan Karena Bulan Syaban Ini Wahai Usama Bin Zaid Adalah Bulan Dimana Kebanyakan Manusia Mayeritas Manusia Melalaikannya Karena Terletak Di antara Bulan Rajab Dan Ramadhan Kalau Rajab Banyak Orang Semangat Beribadah Kepada Allah Karena Mereka Tahu Rajab Salah Satu Dari Empat Bulan Haram Demikian Juga Dengan Bulan Ramadhan Orang Yang Malas Beribadah Di Luar Ramadhan Ka'ban Yang Terletak Di antara Dua Bulan Yang Mulia Ini Seringkali Dilupakan Oleh Mayeritas Manusia Maka Dari sini Para Ulama Menyebutkan Bahwa Ibadah Itu Semakin Besar Pahala Dan Ganjarannya Tadkala Kita Melakukannya Di saat Manusia Atau Mayeritas Manusia Meninggalkannya Kenapa Karena Melakukan Ibadah Di saat Keumuman Manusia Tidak Melakukannya Itu Lebih Berat Daripada Ibadah Yang Kita Lakukan Dan Mayeritas Manusia Juga Ikut Melakukannya Dan Itu Kita Rasakan Saya Kira Itu Sesuatu Yang Dimaklumi Maka Kenapa Salat Malam Menjadi Salat Sunnah Yang Paling Afzal Karena Di saat Itu Kemuman Manusia Tidak Salat Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Tebarkanlah Salam Berikanlah Makan Kepada Manusia Dan Salat Di malam Hari Di saat Kemuman Manusia Sudah Sedang Nyenyak Tidur Nisi Engkau Akan Masuk Dalam Syurga Dengan Penuh Keselamatan Kemudian Nabi Mengatakan Di bulan Syahban Amalan Para Hamba Diangkat Ke Rabul Alamin Aku Ingin Amalanku Diangkat Dan Aku Sedang Berpuasa Juga Dirwayatkan Oleh Al-Imam Bukhari Dari Aisyah R.A Karena Banyaknya Puasa Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Nabi Sallallahu Belum Pernah Berpuasa Di Sebuah Bulan Yang Lebih Banyak Daripada Bulan Syahban Beliau Berpuasa Syahban Satu Bulan Penuh Sampai Membahsakan Satu Bulan Penuh Maksudnya Hampir Sebulan Penuh Ini Maksudnya Kenapa Kita Katakan Ini Maksudnya Karena Dalam Riwayat Lain Dari Aisyah R.A Dalam Bukhari Dan Muslim Beliau Mengatakan Beliau Berpuasa Di Bulan Syahban Satu Bulan Penuh Kurang Beberapa Hari Menunjukkan Puasa Nabi Kita Di Bulan Syahban Itu Bukan Sekedar Sepuluh Hari Lima Belas Hari Dua Puluh Hari Tapi Lebih Dari Itu Hampir Satu Bulan Penuh Berarti Lebih Dari Dua Puluh Hari Lebih Lebih Dahsyat Daripada Puasa Daud Makanya Usama Bizid Mengatakan Aku Tidak Pernah Melihat Engkau Berpuasa Seperti Ini Di Bulan Bulan Yang Lain Selain Syahban Tentunya Dikejualikan Ramadhan Aisyah Juga Demikian Mengatakan Tentang Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Mungkin Timbul Pertanyaan Di hati Sebagian Kita Kenapa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menganjurkan Kita Memperbanyak Puasa Atau Ibadah Secara Umum Dan Terkhusus Ibadah Puasa Semenjak Bulan Syahban Maka Mari Kita Simak Penjelasannya Dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimah Allah Seorang Ulama Kau Muslimin Yang Hidup Jika Saya Nggak Salah Ingat Di Abad Kedalapan Hijriah Murid Salah Satu Dari Murid Syekhul Islam Ibn Al-Taym Rahimah Allah Laiting Ibn Al-Kathir Laiting Ibn Al-Qayyim Laiting Imam Al-Zahabi Ini Ibn Rajab Kata Beliau Siam Berpuasa Di Bulan Syakban Sebagai Latihan Terhadap Puasa Di Bulan Ramadhan Karena Orang Yang Tidak Membiasakan Dirinya Dengan Puasa Semenjak Bulan Syakban Dia Akan Masuk Menjalankan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadhan Dalam Keadaan Berat Lelah Dan Tersiksa Tapi Kalau Semenjak Syakban Dia Sudah Terbiasa Dengan Ibadah Puasa Sudah Melatih Dirinya Dengan Ibadah Puasa Maka Dia Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan Dalam Keadaan Tidak Lelah Tidak Tersiksa Dan Tidak Keberatan Kenapa Karena Dia Telah Terbiasa Dengan Puasa Ibadah Puasa Di Bulan Syakban Sudah Terbiasa Dengannya Bahkan Dia Telah Sehingga Ketika Dia Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan Dia Menjalankannya Penuh Semangat Kekuatan Yang Sempurna Beliau Juga Mengatakan Karena Syakban Adalah Pintunya Bulan Ramadhan Maka Disyariahkan Di Bulan Syakban Ibadah Ibadah Yang Seperti Puasa Memperbanyak Tilawat Al-Quran Apa Tunjuannya Agar Ada Persiapan Untuk Menyambut Bulan Ramadhan Dan Agar Jua Ini Sudah Terlatih Terbiasa Dengan Ketaatan Kepada Al-Rahman Analogi Ringannya Ada Olimpiade Bola Bola Ataukah Yang Lain Pertandingan Bola Ataukah Yang Lain Bagaimana Seandainya Seorang Pemain Bola Walaupun Dia Seorang Top Score Pemain Bola Yang Hebat Tetapi Tidak Melakukan Latihan Jauh Hari Sebelum Hari Finalnya Sebelum Hari Olimpiade Di Hari Finalnya Dia Langsung Masuk Lapangan Nendang Bola Kira-kira Apa yang Akan Terjadi Jaman Akan Jatuh Pingsan Dia Akan Ngos Walaupun Dia Top Score Walaupun Dia Pemain Hebat Kenapa Karena Dia Tidak Melakukan Latihan Jauh Hari Sebelum Hari Final Berbeda Kalau Dia Sudah Melakukan Latihan Yang Sempurna Jauh Hari Sebelum Hari H Bahkan Hari Final Belum Datang Dia Sudah Siap Mental Fisik Bahkan Dia Sudah Merindukannya Begitu Datang Hari Hati Final Dia Masuk Lapangan Dengan Penuh Kekuatan Fisik Semangat Dan Dia Akan Melakukannya Dengan Sempurna Demikian Juga Bulan Ramadan Lihat Orang-orang Yang Semenjak Syaban Sudah Mulistat Sudah Banyak Baca Al-Quran Salat Malam Dan Puasa Sunnah Datang Ramadan Mereka Lebih Perfect lagi Lebih Extra lagi Lebih Semangat Lagi Terlihat Segar Di siang Hari Ramadan Terlihat Dia Semangat Tetapi Coba Lihat Mereka Yang Tidak Pernah Berpuasa Sunnah Kecuali Di bulan Ramadan Ada Orang-orang Yang Pernah Puasa Sunnah Dan Tidak Pernah Menjalankan Ibadah Puasa Kecuali Di bulan Ramadan Coba Lihat Bagi Dia Datang Ramadan Terkejut Bahkan Ketakutan Dengan Bulan Ramadan Berangan Angan Seandainya Subuh Agak Sedikit Masih Lama Kalau Bisa Sahur Bisa Ditangguhkan Jangan Terlalu Cepat Datang Dan Sebagian Mereka Mohon Maaf Cuma Lihat Sepuluh Atau Lima Hari Pertama Lihat Wajah Sebagian Orang Masya Allah Istilah Sebagian Orang Apa Senggol Dikit Bacok Wajah Sebagian Orang Di Sepuluh Hari Pertama Atau Lima Hari Pertama Ramadan Masya Allah Wajahnya Mengesankan Seolah-olah Cuma Dia Yang Puasa Di Dunia Ini Kalau Di rumah Maunya Diperlakukan Baksa Orang Raja Seolah Cuma Dia Yang Puasa Istri Yang Puasa Anak Anak Yang Puasa Tapi Sikap Dia Seolah-olah Cuma Dia Yang Berpuasa Nah Wajahnya Serem Kita Lirik Aja Gak Berani Wajah Merah Mudah Marah Gak Sulit Senyum Tapi Lihat Mereka Yang Semenjak Syaban Sudah Start Subhanallah Datang Ramadan Mereka Nyari Dimana Masjid Yang Paling Panjang Bacaannya Yang Khotam Satu Juz Tapi Kalau Mereka Yang Biasa Bulan Ramadan Mulai Dilist Masjidnya Tapi Yang Dipilih Mana Masjid Yang Paket Kilat Yang 21 Raka Bisa Selesai Dalam 7 Menit Gimana 21 Raka Bisa Selesai Dalam 7 Menit Dan Jamaahnya Ratusan Subhanallah Ini Fakta Bukan Fakta Eh Dimana Masjid Paling Cepat Salat Rawahnya Disitu Paling Bludak Jamaahnya Nah Di siang Hari Ramadan Sebagai Mereka Bawaannya Malas Bawaannya Tidur Melulu Habis Subuh Jamaah Langsung Hilang Dari Tidur Tidur Ya Dhuha Tidur Lagi Badathur Tidur Lagi Badassar Mulai Jalan Jalan Sorry Menghibur Diri Yang Sedang Lapar Nah Tapi Mereka Yang Sudah Biasa Dengan Tilawat Al-Quran Puasa Di Syahban Dan Qiyam Lay Bagi Datang Ramadhan Mereka Semakin Sempurna Mereka Benar-benar Perfect Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Tilawat Al-Quran Salat Malam Dan Mereka Merasakan Betapa Manis Dan Ledhat Ibadah Puasa Itu Betapa Manis Dan Ledhat Tilawat Al-Quran Itu Dan Betapa Ledhat Dan Manis Salat Rawih Itu Kenapa Karena Semenjak Syahban Mereka Sudah Terbiasa Dengannya Dan Telah Melatih Diri Mereka Baik Perhatikan Berikut Ini Ucapan Sebagai Ulama Sarakh Yang Pertama Salamah Bin Kuhil Rahim Beliau Mengatakan Dahulu Mereka Menamakan Bulan Syahban Dengan Bulan Para Pembaca Al-Quran Habib Ibn Abi Thabit Kalau Sudah Datang Bulan Syahban Beliau Mengatakan Ini Adalah Bulannya Para Pembaca Al-Quran Dimana Mana Orang Baca Al-Quran Di Bulan Syahban Orang Yang Sedang Di Kebun Baca Al-Quran Yang Sedang Di Kantor Yang Baca Al-Quran Yang Sedang Di Pasar Baca Al-Quran Yang Sedang Berjalan Baca Al-Quran Yang Sedang Di Majid Baca Al-Quran Yang Di Rumah Masya Allah Baca Al-Quran Suasana Penuh Dengan Al-Quran Suasana Seperti Ramadhan Begitu Datang Ramadhan Al-Quran Mereka Semakin Dahsyat Semakin Sempurna Semakin Ekstra Dalam Membaca Al-Quran Juga Amr Bin Qais Al-Mulai Kata Imam Ibn Rajab Kalau sudah Masuk Bulan Syaban Beliau Itu Aghlaqo Hanutah Mungkin Ini Agak Sedikit Berat Bagi Sebagian Kita Tapi Tidak Apalah Kita Bacakan Paling Tidak Kita Tertegur Dan Kita Tahu Kadar Diri Kita Dan Agar Kita Tidak Unjuk Dengan Sebutir Debu Amalan Yang Kita Miliki Beliau Ini Kalau Sudah Datang Bulan Syaban Beliau Langsung Menutup Tokonya Nih Para Pengusaha Yang Jualan Berat Langsung Menutup Tokonya Agar Fokus Baca Al-Quran Jadi Syaban Buka Tokonya Kita Jangankan Bulan Syaban Justru Ramadhan Semakin Ekstra Semakin Nambah Jam Buka Tokonya Kalau Di Luar Ramadhan Jualannya Cuma Dari Pagi Sampai Maghrib Bulan Ramadhan Masya Allah Dari Waktu Sampai Sahur Tokonya Dia Buka Kenapa Orderannya Memang Numpuk Di Bulan Ramadhan Bahkan Sebagian Ibu Ibu Laylatul Qadar Di Dapurnya Nunggu Laylatul Qadar Di Depan Alat-alat Kuihnya Laylatul Qadar Dia Sambut Dengan Membuat Kuih Bolu Timpan Kuih Ini Kuih Itu Untuk Hari Raya Subhanallah Nah Sebagian Mereka Di Sepuluh Terakhir Ramadhan Justru Semakin Dahsyat Dagangannya Semakin Fokus Dengan Tokonya Pagi Sampai Seri Ini Toko Terawih Begitu Selesai Terawih Langsung Pulang Langsung Ketoko Lagi Jualan Lagi Kenapa Orderannya Memang Numpuk Dan Benar-benar Banyak Di Bulan Ramadhan Itu Memang Ujian Ujian Apalagi Jualan Pakaian Mudah-mudahan Tersinggung Jualan Pakaian Orderan Paling Banyak Memang Di Bulan Ramadhan Tapi Pandi-pandilah Menjaga Kalau Di Bulan Ramadhan Kita Tidak Bisa Fokus Baca Al-Quran Yang Merupakan Bulan Al-Quran Tidak Fokus Jalankan Ibadah Puasa Tidak Fokus Salat Malam Mau Kapan Lagi Kan Ada Hadith Yang Nabi Menyebutkan Menjak Malam Pertama Bulan Ramadhan Ada Penyuruh Dari Langit Wahai Orang-orang Yang Mencintai Kebaikan Suka Ibadah Cinta Ibadah Jalankan Ibadah Dengan Perfect Dengan Extra Fokus Kalian Beribadah Wahai Orang-orang Yang Suka Bermaksiat Hentikan Maksiat Ini Ramadhan Bukan Bulan Biasa Sampai Sebagian Ulama Mengatakan Wahai Orang-orang Yang Lalai Tidak Cukupkah Kelalaian Selama Sebelas Bulan Lamanya Sebelumnya Kemudian Engkau Tetap Ingin Lalai Di Bulan Ramadhan Sebuah Bulan Yang Dibukakan Seluruh Pintu Syurga Ditutup Seluruh Pintu Pintu Neraga Dan Para Syaitan Telah Dibelunggukan Sebuah Bulan Di Malam Pertamanya Ada Seruan Dari Langit Wahai Pencinta Ke Ibadah Fokus Kalian Beribadah Dan Wahai Orang Cintai Kemaksiatan Hentikan Maksiat Kalian Satu Bulan Dalam Setahun Saja Engkau Tidak Mampu Fokus Beribadah Kepada Allah Bahkan Lebih Dari Itu Sepuluh Malam Terakhir Dari Bulan Ramadhan Juga Engkau Tidak Mampu Fokus Beribadah Kepada Allah Lebih Dari Itu Di Malam Malam Ganjil Dari Bulan Ramadhan Di Sepuluh Terakhir Ramadhan Merupakan Malam Yang Paling Diharapkan Laylatul Qadr Engkau Juga Tidak Bisa Perfect Beribadah Kepada Allah Di Malam Dua Tiga Atau Malam Dua Tujuh Yang Merupakan Dua Malam Yang Paling Diharapkan Laylatul Qadr Engkau Juga Tidak Bisa Ekstra Dan Tidak Bisa Perfect Beribadah Kepada Allah Maka Kapan Lagi Engkau Akan Perfect Beribadah Kepada Allah Apabila Di Bulan Syahban Saja Ulama Salah Sudah Seperti Ini Nabi Kita Para Sahabat Para Tabin Tabi Tabin Dan Yang Datang Setelah Mereka Sudah Seperti Ini Perfeknya Mereka Dan Beribadah Seperti Ini Ekstranya Ibadah Mereka Maka Bagaimana Dengan Bulan Ramadhan Maka Kita Mendengar Riwayat Sebagian Mereka Tiap Bari Khotam Al-Quran Di Bulan Ramadhan Sebagian Mereka Tiga Hari Sekali Khotam Al-Quran Sebagian Mereka Dalam Ramadhan Itu Bisa Mengkotamkan Enam Puluh Kali Khotam Al-Quran Sebagian Mereka Bisa Mengkotamkan Al-Quran Setiap Malam Setiap Malam Sekali Khotam Setiap Hari Sekali Khotam Kenapa Karena Semenjak Syahban Mereka Udah Perfect Dengan Al-Quran Udah Ekstra Tilawat Al-Quran Kita Ramadhan Baru Nyari Musafnya Dimana Umi Abi Kalau Dia Wanita Musaf yang Abi Beli Kemarin Umrah Dimana Abi Letakkan Kok Nggak Ada Di Rumah Menjelang Ramadhan Baru Mulai Belajar Ikhra Kemana Sebulan Sebelumnya Menjelang Ramadhan Baru Belajar Tahsin Di Bulan Ramadhan Baru Baca Al-Quran Sehingga Sebagian Mereka Baru Baca An Naba'il Azim Udah Ngantuk Baru Al-Fatih Baru Alif Lang 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 Langsung Ngantuk Langsung Ngantuk Allah Musta'ab Kenapa Tidak Terbiasa Dengan Ibadah Baca Al-Quran Tidak Melatih Diri Dengan Al-Quran Semenjak Sebelas Bulan Sebelumnya Dan terkhusus Sebenjak Di bulan Syabat Maka Jemaah Dimulakan Allah Sebagai Nasihat Buat Diri Ana Yang Tidak Lebih Sempurna Dari Antung Tidak Lebih Bertakwa Kepada Allah Daripada Antung Kita Semua Yang berlumuran Dosai Sudah Kita Menyudahi Suatu Kebaikan Lantas Terhalangi Melakukannya Allah Telah Tuliskan Sebagai Sebuah Kebaikan Yang Sempurna Di Sisi Niatkan Dan Harus Jujur Dalam Berniat InsyaAllah Ramadhan Ini Saya akan Khotam Begini Dan Itu Kita Buktan Dari Semenjak Sekarang Sehingga Seandainya Kita Wafat Pahala Tersebut Allah Tuliskan Untuk Kita Walaupun Kita Belum Melakukannya Diruahitkan Oleh Imam Bukhari Dari Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Barang Siapa Meminta Kepada Allah Pahala Mati Syahid Maka Allah Akan Memberikannya Walaupun Dia mati Di atas Tempat Tidur Dia mati Tapi Pahala Ibadah Di bulan Ramadhan Allah Tuliskan Untuknya Kenapa Karena Niatnya Jujur Cita-citanya Jujur Kalau bertemu Dengan Ramadhan Siada Umrah Siada Itikaf Siada Perfect Beribadah Dan Sebagainya Dan Dia Jujur Dalam Niat Tersebut Dan Dia Buktikan Semenjak Di bulan Syabat Maka Seandainya Dia mati Sebelum Datang Bulan Ramadhan Pahala Tersebut Akan Allah Tuliskan Untuknya Baik Ikhwan Al-kiram Wa Akhwati Al-karimat Kiranya Ini yang dapat Anda sampaikan Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Menggugah Jiwa kita Semua yang Laleh ini Sisa Waktunya Masih ada Saya persilahkan Jika ada Kritikan Masukan Ataukah hal lainnya Yang ingin Disampaikan Tafat Wadubarak Allah Fikum Terima kasih Baik Masya Antum Dimana Antum Dimana Oh ya Salat Maghrib Masya Allah Baik Barakallahu Allah Yafadak Allah Yataqabbal Salatak Allah Yafadak Allah Yataqabbal Salat Baik Silakan Umamur Barakallahu Fik Jazakum Allahu Khairan Ustadz Atas Materi Dan Penyemangat Hari ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Kepada Admin Dari Amerika Dan Dari Beberapa Teman-teman Yang Ada Di chat Yang Pertama Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Mohon Pencerahan Dan Nasihatnya Ketika Kita Sudah Sering Dapat Reminder Dari Bulan Rajab Kemarin Syakban Syakban Untuk Persiapan Ramadhan Namun Kenapa Hati ini Sulit Sekali Untuk Melaksanakannya Banyak Sekali Motivasi Motivasi Untuk Memperbaiki Ibadah Tapi Tidak Tergerak Juga Apakah Ini Tanda-tanda Kerasnya Hati Padahal Sebenarnya Kami Juga Merasakan Sedih Kenapa Tidak Tergerak Hati Untuk Membaca Al-Quran Memperbanyak Sholat Memperbanyak Sedekah Dan Seterusnya Dan Tidak Mau Memulainya Padahal Sebenarnya Sanggup Untuk Melakukannya Apa Nasihat Ustaz Atas Situasi Yang Seperti Ini Baik Barakallahu Fikir Ini Sebenarnya Pertanyaan Juga Sekaligus Nasihat Teguran Bahkan Tamparan Keras Buat Kita Semua Dan Terkhusus Buat Anak Pribadi Dan Saya Kira Ini Sifat Semua Kita Kecuali Yang Allah Jalla Wa Rahmat Dan Berikan Taufik Kepadanya Seringkali Kita Berniat Bercita-cita Melakukan Suatu Ibadah Tetapi Kita Enggan Melakukannya Pada Kesempatan Yang telah Ada Apakah Ini Tanda Kerasnya Hati Dan Kelalaian Jawabannya Naam Tidak Diragukan Ini Karena Hati Yang Keras Hati Yang Lalaik Dan Hati Yang Kurang Mendapatkan Taufik Dari Allah Jalla Wa Karena Kalau Seorang Itu Mendapatkan Taufik Dari Allah Pastilah Dia Segera Dalam Melakukan Kebaikan Maka Allah Memuji Para Nabi Dan Para Rasul Karena Mereka Orang-orang Yang Bersegera Dalam Melakukan Kebaikan Allah Mengatakan Innahum Kanu Sari'una Fil Khayrat Wa Yidu'un Lana Raghabah Wa Rahabah Wa Kanu Lana Khashirin Allah Jalla Wa Juga Berfirman Fasta Biq Khayrat Was Sari'un Ila Maghfira Min Rabbikum Wajannatin Ardu Assamawatu Wal Ardu Iddad Al Muttak Dan Berbagai Ayat Yang Lain Dan Juga Allah Jalla Seandainya Mereka Melaksanakan Apa yang Telah Mau Idahkan Dinasihatkan Kepada Mereka Maka Sungguh Itu Lebih Baik Untuk Mereka Oleh Kerenanya Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Was Melihat Sebagian Mereka Para Sahabatnya Yang Tidak Langsung Segera Berada Di Soft Pertama Hanya Sekedar Tentang Soft Pertama Nabi Mereka Sebagai Mereka Yang Lambat Lambat Untuk Berada Soft Pertama Maka Nabi Mengatakan Tidaklah Ada Suatu Kaum Yang Suka Lambat Lambat Suka Telat Melakukan Kebaikan Yang Telah Ada Kesempatannya Kecuali Allah Akan Buat Mereka Selalu Telat Selalu Lambat Lambat Menjalankan Ibadah Yang Lain Di Dunia Akan Lambat Masuk Syurga Akan Lambat Mendapatkan Rahman Allah Akan Lambat Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Dan Taufiq Makanya Diantara Doa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Allah Ya Allah Aku memohon Perlindungan Kepadamu Jangan Sampai Hilang Semangatku Patah Semangatku Aku Futur Setelah Adanya Semangatku Nah Subhanallah Apa Solusinya Dan Apa Nasihatnya Jawabannya Barakallahu Fik Yang pertama Adalah Doa Adalah Doa Nabi Kita Seorang Nabi Dan Rasul Tapi Doa Yang Paling Sering Beliau Panjatkan Adalah Allah Juga Nabi Sallallahu Berdoa Berdoa Berikanlah Ketakwaan Untuk Jiwa Ini Bersihkan Jiwa Ini Dari Sifat Malas Dari Sifat Penyakit Penyakit Hati Yang Lainnya Karena Engkau Sebaik Menyuci Hati Engkau Tempat Hati Kami Bergantung Yang kedua Barakallahu Fik Seperti yang kita Bahas dalam Kajian tadi Banyak-banyak Ingat Kematian Banyak-banyak Ingat Akhirat Banyak-banyak Ingat Bahwa waktu itu Tidak akan Berulang lagi Akan Dihisab oleh Allah Yang berikutnya Syawthemin Sebutkan Agar kita Selalu Termotivasi Melakukan Suatu Ibadah Suatu Amalan Pelajari Dulu Keutamaannya Karena Seseorang Akan Merat Melakukan Suatu Amalan Kalau Dia Belum Mengetahui Keutamaannya Dan Akan Ringan Melakukannya Apabila Dia Telah Mengetahui Keutamaannya Maka Seorang Ulama Yang Bernama Abu Marthad Rahim Allah Beliau Mengatakan Barang Siapa Yang Mengetahui Keutamaan Suatu Amalan Maka Amalan Itu Akan Ringan Untuknya Dalam Kondisi Apapun Apa Yang Membuat Salat Malam Itu Ringan Bagi Sebagian Orang Karena Mereka Mengetahui Keutamaannya Menghadirkan Keutamaan Itu Ketika Mereka Melakukannya Mereka Menghadirkan Kampung Akhirat Mereka Ketika Melakukannya Mereka Menghadirkan Tentang Kematian Ketika Hendak Melakukannya Sehingga Menjadi Ringan Nah Kemudian Hal lainnya Saya kira Hal yang dimaklumi Adalah Teman Sehari-hari Sering Baca Al-Quran Dan Disini Anak Ingatkan Dikir Dikir Ini Ibadah Yang Sangat Membantu Seseorang Menjalankan Aktifitas Selainnya Aktifitas Ibadah Apadalinya Hadith Imam Ahmad Dari Uqbah bin Amir Ketika Ada Seorang Laki-laki Datang Kepada Nabi Mengatakan Ya Rasulullah Isi Syariat Ini Sangat Banyak Ada Puasa Wajib Puasa Sunnah Solat Wajib Solat Sunnah Sedekah Wajib Sedekah Sunnah Ada Haji Sunnah Haji Wajib Ada Umrah Sunnah Ada Tilawat Al-Quran Ada Ibadah Ini Kita Harus Cari Nafkah Harus Bekerja Sebagai Seorang Suami Sebagai Seorang Isteri Seorang Anak Dan Sebagain Adakah Suatu Amalan Yang Apabila Kami Melakukannya Memudahkan Kami Menjalankan Isi Syariat Ini Apa Jawabnya Nabi Tidak 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 Lisan Itu Selalu Basah Dengan Zikir Kepada Allah Jadi Zikir Itu Selain Menguatkan Hati Juga Memberikan Kekuatan Pada Fisik Dan Semangat Dalam Menjalankan Ibadah Makanya Dalam Hadith Imam Muslim Ketika Fatih Mengeluh Kepada Nabi Beliau Sering Capek Menjalankan Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Ibu Rumah Tangga Maka Beliau Meminta Kepada Nabi Seorang Budak Yang Bisa Membantu Aktivitas Sehari-hari Beliau Maka Nabi Katakan Wai Fatimah Maukah Kamu Aku Ajarkan Suatu Amalan Yang Lebih Bermanfaat Untukmu Daripada Seorang Budak Artinya Engkau Kalau Mengamalkan Amalan Ini Pekerjaan Aktivitas Sehari-harimu Itu Akan Mudah Engkau Jalankan Akan Ringan Melebihi Adanya Budak Di Sisimu Yang Membantumu Maka Nabi Mengatakan Bacakan Subhanallah 33 kali Sebelum Tidur Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 34 kali Dengan itu Genap menjadi 100 kali Dari hadis ini Kata para ulama Bahwa Zikir ini Zikir itu Selain Menguatkan Hati Memberikan Semangat Dalam Beribadah Juga Bisa Memberikan Kekuatan Fisik Nah Maka Jagalah Zikir Yang Allah Dan Rasulnya Anjulkan Secara Umum Dan Secara Khususus Contohnya Dikir Setelah Salat Dikir Pagi Petang Dikir Menjelang Tidur Dikir Bangun Tidur Dikir Masuk Wesi Keluar Wesi Naik Turun Kendaraan Melihat Hujan Melihat Mendekar Petir Melihat Bawa Buhan Matang Atau Dikir Dikir Secara Umum Pembanyak Istighfar Pembanyak Istahlil Tahmid Tahlil Dan Sebagainya Nah Silahkan Masih ada Yang lain Barakallahu Ya Ustaz Pertanyaan selanjutnya Adalah Mohon Nasihatnya Ustaz Ketika Ada Ucapan Orang yang Cerdas Adalah Yang banyak Mengingat Kematian Tetapi Banyak Sekali Juga Orang Yang Tidak Bersemangat Untuk Mengisi Dirinya Dengan Bekal Tersebut Apakah Bila Keadaan Seperti Ini Dinamakan Penyakit Wahan Ustaz Mohon Penjelasannya Barakallahu Saya kira Ini Ucapan Tidak Jauh Dari Kebenaran Kenapa Karena Hadithnya Mendekati Itu Ketika Nabi S.A.W. Mengatakan Tada'a 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 Umamu Umamu Alaikum Kama Tada'a Akalatu Ala Qusatia Kalu Amin Qilatin Nahnu Yawma Idhin Ya Rasulullah Kala La Bal Antu Kathir Wala Kinnakum Wutha'un K Wutha'i Sair Dalam Hadith Yang Sahih Di Luar Bukhari Dan Muslim Nabi Mengatakan Bahwa Mayoritas Umat Islam Di Saat Itu Menderita Penyakit Wahan Apakah Itu Wahan Ya Rasulullah Tanya Para Sahabatnya Maka Beliau Menjawab Kecintaan Terhadap Dunia Dan Kematian Ceramah Tentang Kematian Aja Dia Benci Jangan Karena Orang Awap Ada Seorang Ustaz Yang Memperkarakan Ceramah Yang Suka Bahas Tentang Syurga Neraka Kata Dia Ceramah Dikit Neraka 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 Mati 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 Azab Kubur Azab Kubur Orang Jadi Takut Hidup Ini Katanya Orang Pulang Jumat Pulang Kajian Jadi Takut Bukan Jadi Bahagia Kata Subhanallah Ini Kata Khawatir Termasuk Memperolok Agama Allah Karena Al-Quran Banyak Bahas Tentang Syurga Neraka Adab Kubur Nikman Kubur Tentang Adab Tentang Hari Kian Jawaban Jelas Ini Karena Awahan Karena Kalau Tidak Awahan Di hatinya Mungkin Dia Menunda Melakukan Kebaikan Hal yang Paling Membuat Seorang Manusia Menunda Kebaikan Malas Beribadah Adalah Kecintaan Terhadap Dunia Dan Benci Kematian Dan Itulah Wahan Makanya Anda Perhatikan Ayat Berikut Dari Surat Al-Imran Ketika Allah Mengatakan Kullu Nafsin Zaiq Atul Mawr Tiap Tiap Yang Bernyawa Pasti Akan Mati Perhatikan Di Awal Ayat Allah Bahas Tentang Kematian Setelah Bahas Tentang Hari Kiamat Di Hari Kiamat Kalian akan mendapatkan Balasan Yang Sempurna Barang Siapa Dalam Syurga Maka Dia Orang Yang Telah Beruntung Kemudian Di Akhir Ayat Allah Katakan Tentang Dunia Tidaklah Kehidupan Dunia Ini Kecuali Kehidupan Yang Semua Lagi Menipu Coba Perhatikan Di Awal Ayat Pembahasan Tentang Kematian Pertengahan Ayat Tentang Akhirat Di Akhir Ayat Tentang Fitnah Dunia Menunjukkan Kata Para Ulama Manusia Ini Tidaklah Mengingat Kematian Kecuali Dia Akan Selamat Dari Tipu Daya Dunia Ini Akan Hilang Dari Hati Kecondongan Terhadap Dunia Ini Dan Tidaklah Manusia Ini Condong Kepada Dunia Kecuali Karena Dia Tidak Ingat Kematian Sehingga Dia Melupakan Hari Akhir Maka Dia Malas Beribadah Kepada Allah Dan Orang Yang Pintar Bukan Seperti Itu Karena Bahasa Nabi Dalam Riwayat Yang Sahih Sahihkan Sebagian Ulama Muntahifkan Sanat Tetapi Mensahihkan Maknanya Nabi Katakan Orang Yang Cerdas Itu Adalah Orang Yang Mampu Menundukkan Hawa Nafsunya Di Depan Syarihan Allah Dan Mengumpulkan Amal Salih Untuk Hari Hari Setelah Kematian Dan Orang Yang Lemah Itu Orang Yang Tidak Cerdas Itu Adalah Mereka Yang Hidup Dalam Pelampiasan Hawa Nafsu Memenuhi Hawa Nafsunya Setiap Kali Hawa Nafsunya Menginginkan Sesuatu Tetapi Dia Tetap Berangan Mendapatkan Syurga Mendapatkan Ampunan Dari Allah Tapi Dia Sendiri Melantarkan Agama Allah Demikian Bahasa Nabi Sallallahu Sallam Nafs Silahkan Bisa ada yang lain Udah Gak ada Jazakumullahu Khairan Jazakumullahu Khairan Barakallahu Fikir Ini dimana Umumar Imerat Juga Bukan Ustaz Ana di Amerika Sekarang Jam berapa Di sana Di Amerika Untuk Wilayah Timur Hampir jam 10 Ustaz 10 malam 10 pagi Alhamdulillah Insyaallah Alhamdulillah Ibu-ibunya Masih pada Ini Ustaz Masih pada Segar ya Kami di Indonesia Yang udah mulai Layun Masyaallah Barakallahu Fikir Silahkan Kalau ada hal lain Yang mau disampaikan Atau hal yang Mau didiskusikan Dengan memohon Pertolongan Tetapi suami Tidak mengizinkan Nah kalau tidak mengizinkan Apakah tidak boleh Mohon nasihatnya Ustaz Jazakumul Khairan Masyaallah Barakallahu Fikir Yang pertama Dalam Islam Seorang suami Tidak boleh melarang Isterinya Keluar di rumah Salat di masjid Karena ada hadisnya Dalam Bukhari Muslim Ini untuk Kaum suami Ini hadis Dalam Suhaib Bukhari Dari Alhamdulillah Bukhari dan Muslim Disebutkan Dalam Itu kaum suami Tidak boleh melarangnya Dan menjadi boleh Apabila Karena ada masalah Dan mafsadah Yang dia pertimbangkan Terhadap istrinya Dia lihat Perjalanan kurang aman Di sana Kurang sunnah Ataukah pertimbangan Pertimbangan yang lainnya Bagi kaum wanita Kalau dia tidak Mendapatkan izin Dari suami Maka tidak boleh pergi Ke masjid Dan ini sama dengan Puasa sunnah Dalam hadis yang sahih Nabi SAW Bersabda La yahilu limra'atin Tidak boleh bagi Seorang wanita Melakukan puasa sunnah Dan suami Ada di sisinya Kecuali dengan Izin dari suami Ini kalau amalan sunnah Sunnah terawai Adalah sunnah Barakallahu fikir Dan Nabi SAW Sebutkan Salat wanita Yang paling afdal Adalah Di rumahnya Baik salat wajib Maupun salat sunnah Dan lebih afdalnya Lagi adalah Di dalam kamarnya Itu Nabi katakan Dan di sana ada Masjid Nabawi saat itu Ada Masjid Al-Haram Tetap kaum wanita Walaupun rumah ini Di pinggir Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Salat dia di rumah itu Lebih afdal Daripada salat Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Walaupun Kalau dia salat Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabi Dan mendapatkan Keutamaannya Dan dia bisa Salat di rumah sekarang Menggunakan Musahaf Atau Lebih mudah lagi Musahaf yang ada di HP Sehingga lebih mudah Dibuka Lebih mudah Dilihat Dan kalau dia Menerima itu Dengan ikhlas Dan Karena ingin Taat kepada suaminya Karena Allah dan Rasulnya Memeritahkan diantutan Kepada suami Itu juga merupakan ibadah Dan itu adalah Pintu syurga Buat dirinya 6 Barakallahu fik Allah hafadak 6 Masjid ada yang lain 6 Silahkan Selamat menikmati Baik Barakallahu fik Allah hafadak Jazakallah khairan Atas pertanyaannya Menunjukkan Semangatnya Saudara kita yang bertanya Terhadap kebaikan Jawabannya Barakallahu fik Yang pertama adalah Doa Jangan pernah lupakan Doa adalah Sumber utama kebaikan Berbanyakkan doa Dengan bahasa apa Yang kita mampu Lebih utama Dengan bahasa-bahasa Yang ada dalam Al-Quran Dan hadith Agar Allah Jalla wa'ala Memudahkan Kita dalam melakukan Kebaikan Karena kalau bukan Allah yang memudahkannya Maka tidak ada Satupun diantara kita Yang mampu melakukannya Maka di dalam Surat An-Nur Allah Jalla wa'ala Berfirman Walau lafadullahi Alaikum warahmatu Mazaka minkum Min ahadim Walakin Allah yuzakim Ayya sya' Seandainya Bukan karena Keutaman dan rahman Dari Allah Maka tidak ada Satupun diantara kalian Yang tersucikan Ya tersucikan Dengan ketaatan Tetapi Allah Lain mensucikan Siapa saja Yang dia kehendaki Perbanyak doa Barakallahu fikir Agar Allah mudahkan Kita melakukan Kebaikan Maka ada doa Allah Dan seterusnya Yang kedua Barakallahu fikir Banyak-banyak ingat Kematian Kita akan mati Dan kita butuh Bekal Untuk perjalanan kita Yang masih sangat panjang Setelah kematian Jangankan kita Abu Hurairah Abu Hurairah Yang kita semua Mengenal Keutamaan Abu Hurairah Menjalan wafatnya Beliau menangis Luar biasa Sehingga Sebagian muridnya Berkata Apa yang membuat Engkau menangis Seperti ini Apa jawaban beliau Sedikitnya Amal salih Bekal Amal salih Yang aku miliki Sedangkan Perjalanan Setelah ini Masih sangatlah panjang Yang ketiga Hendaknya kita Khawatir Kalau kita menunda Suatu kebaikan Yang telah ada Kesempatannya Telah Allah Bukakan pintunya Allah tidak akan Memberikannya Lagi kepada kita Allah akan Menutup pintu tersebut Setelah itu Untuk kita Maka Allah mengatakan Kami balik hati mereka Karena tidak beriman Tidak melakukannya Kami memberikan Kesempatan mereka Melakukannya Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melihat sebagian sahabatnya Telah tidak langsung Tidak langsung Bersegera berada Di sahabat pertama Langsung Beliau ingatkan Tidaklah sebagian manusia Itu suka Telat Suka Melambat Tidak bersegera Dalam melakukan kebaikan Yang telah ada Kesempatannya Kecuali Allah Akan buat mereka Selalu terlambat Terlambat melakukan ibadah Terlambat mendapatkan Pertolongan dari Allah Terlambat masuk syurga Terlambat mendapatkan Kebaikan-kebaikan Yang lainnya Dari Allah Jalla wa'ala Naam Barakallahu fiku Wallahu ta'ala ala Misaw la'ilmu inda Allah Saya akan Sayang lain Baik Silahkan Barakallahu fiku Boleh, boleh Silahkan Barakallahu fiku Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Aku suka berdandan atau lebih tepatnya berpenampilan bersih, wangi, tampan, memukau untuk istriku. Sebagaimana aku ingin istriku terlihat cantik, bersih, wangi, dan memukau di hadapanku. Mestinya seorang laki-laki juga demikian. Karena memang seringnya wanita saja yang dituntut untuk bersih, terlihat rapi, wangi, seksi, dan sebagainya. Tapi laki-laki, sebagiannya kalau di rumah, males mandi, bau jigong, burket. Kapan mandinya kalau mau pergi kantor, mau pergi kajian, mau keluar rumah. Kalau di rumah, bahkan sebagian orang, Masya Allah, bulu ketiaknya, gak dipotong-potong, dan sebagainya. Ini kan sudah menyelisih, Nabi SAW. Nabi SAW sangat bersih. Nabi SAW sangat bersih, Nabi SAW sangat rapi. Nah, baik. Bagaimana kepada wanita yang suami yang marah karena dia mengingatkan agar suami yang mandi. Saya kira kalau dia mengingatkan suami untuk bersih-bersih, untuk mandi dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan penuh adab. Tapi suami yang marah karena memang bawaannya sensitif, orangnya baperan, saya kira dia tidak berdosa. Namun ingat, hadis Nabi, apabila suami yang marah, baik karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, atau bahkan kesalahan yang dilakukan oleh dia sendiri. Wanita yang soleha itu, kata Nabi, akan mengambil tangan suaminya, dan akan berkata, Aku tidak akan memakai celak, maksudnya tidak akan tidur di malam ini, kalau kamu belum memaafkan diriku. Berat bu, ya? Berat bu itu. Tapi itulah kunci syurga buat ibu-ibu, buat kaum wanita. Barakallahu fikir. Allah khabarakir. Nah, saya ada yang lain. Baik, anak gak apa-apa. Mungkin teman-teman, karena di Eropa jarang kajian, dan waktunya masih pagi dan masih segar. Anak, berikan waktu. Sampai, anak yang ini. Barakallahu fikir. Kebetulan, besok Jumat, saya juga gak ada pelajaran sama santri, cuma sekedar antar jemput anak sekolah. Jadi, kalau mau dicukupkan, ya silahkan. Barakallahu fikir. Jazakumullahu khairan, host. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan lagi. Tentang maaf-maafan menjelang Ramadan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, ketika menjelang Ramadan, sudah mulai ada japri-japrian meminta maaf. Tapi ada embel-embelnya, karena menjelang Ramadan, saya minta maaf. Padahal tidak ada yang perlu dimaafkan. Jadi, bingung menjawabnya seperti apa. Kemudian, Ustaz yang kedua, juga ziarah kubur. Kebiasaan di keluarga, suka ziarah kubur kepada orang tua. Tapi disebut juga, karena mau Ramadan, yuk kita ziarah kubur. Bagaimana memberi nasihat kepada keluarga untuk kebiasaan yang seperti ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fikir. Kalau anak dapatkan jawaban dari ulama-ulama kibar kita, mereka langsung tujuh poin jawabannya. Bidah, itu enggak ada sunahnya ya. Tapi tidak ada jawaban yang seperti ini, kalau kita sampaikan untuk orang Indonesia atau orang awam ya. Keumuman orang Indonesia kan main perasaan ya. Baperan ya. Ya, agak gimana gitu. Kalau jawaban yang langsung seperti itu. Tapi kalau kita lihat jawaban ulama kita ya seperti itu. Karena memang enggak ada anjurannya. Karena itu masuk ke dalam kaedah mengkhususkan suatu amalan, suatu ibadah. Dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya. Itu kan bagian dari bidah ya. Namun, barakallahu fikir. Maaf-maafan sebelum Ramadan. Karena itu bulan Ramadan, saya kira ini kan kebaikan. Sesuatu yang mungkin enggak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Faktornya juga ada. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Bersama dengan itu, mereka tidak melakukannya. Apalagi maaf-maafan dengan orang-orang yang kita mungkin enggak pernah jumpa sama dia. Hanya segrup ya. Atau enggak pernah punya kesalahan dengan dia. Maka lebih baik yang seperti ini ditinggalkan. Karena tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Dan kalau dikatakan ini sekedar budaya, adat, saya kira ini bukan adat. Karena ini berkait sangat erat hubungannya dengan ibadah. Waktunya mereka kaitkan dengan Ramadan. Dengan memantuk Ramadan. Beda hanya dengan hari raya. Tapi seandainya seseorang ada orang yang mengatakan demikian. Dia membalasnya. Maka tidak mengapa insya Allah. Maka tidak mengapa insya Allah. Nah. Adapun ziarah kuburan. Secara umum kita ketahui bahwa ziarah itu. Ziarah kuburan dianjurkan. Saya kira dalil dari hadis-hadis Nabi. Sesuatu yang dimaklumi oleh antum semua. Seperti hadis dalam Sayyid Bukhari. Kuntuna itu. Kuma ziaratil kubur fazuruhah. Fa inna tudhakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian ziarah kuburan. Sekarang aku membolehkannya. Mengajurkannya. Maka ziarahlah kuburan oleh kalian. Karena ziarah kuburan itu akan membuat kalian ingat. Akan akhirat. Akan kematian. Ini yang pertama. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang ziarah kuburan. Yang pertama. Hukum ziarah kuburan terhadap kaum wanita. Ada tiga pendapat. Ada beberapa pendapat dikanan ulama. Yang pertama mengatakan haram. Ziarah kuburan bagi kaum wanita. Siapapun kuburannya. Yang kedua berpendapat. Ya makruh. Yang ketiga berpendapat. Mubah. Dan yang raja wa allah wa alim wa so'ab. Terlarang. Baik haram maupun makruh. Kenapa? Karena hadith Nabi cukup jelas dalam hal itu. Nabi mengatakan. Allah melakna wanita-wanita yang ziarah kuburan. Dalam riwayat yang lain. Bahkan jangkinkan ziarah kuburan. Kami kaum wanita di masa Nabi. Terlarang. Dilarang. Ikut serta mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang untuk kaum wanita. Karena ya wanita kalau udah di kuburan. Menangis. Menjerit-jerit. Dan sebagainya. Nantinya. Dan Islam ingin menutup pintu-pintu itu. Walaupun sebagian wanita mungkin ada yang. Lebih kuat daripada laki-laki. Tapi keumuman wanita seperti itu. Hal yang kedua. Ziarah kuburan. Tidak ada waktu yang khusus untuknya. Maka mengkhususkan ziarah kuburan. Karena bertepatan dengan Ramadhan. Ini dikhawatirkan. Masuk ke dalam bidah. Bahkan anda melihat. Dalam beberapa tulisan para ulama. Memasukkan hal ini. Kedalam bidah-bidah menjelang Ramadhan. Bidahnya bukan ziarah kuburannya. Tapi dia mengkhususkan ziarah Ramadhan. Ziarah kuburan. Menjelang Ramadhan. Sehingga itu menjadi paket. Menjelang Ramadhan. Untuk menyambut bulan Ramadhan. Karena dengan itu. Dia telah mengkhususkan suatu amalan. Yang Allah anjurkan secara umum. Dia khususkan. Di waktu yang khusus. Berhal dalil. Tidak ada yang mengkhususkannya. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Apakah para sahabat Nabi. Dari Mekah. Ziarah kuburan Nabi. Menjelang Ramadhan. Para sahabat Nabi yang dirisham. Ke Madinah. Ziarah kuburan Nabi. Karena Ramadhan mau datang. Yang dia aman juga demikian. Yang di Madinah juga demikian. Tidak. Demikian juga dengan Nabi. Apakah setiap menjelang Ramadhan. Nabi pergi ke Mekah. Menjelang kuburan Khadijah. Isteri tercintanya. Syuhada Uhud. Dan kuburan para sahabatnya yang lain. Yang ada di Baqi. Kan tidak. Faktor untuk melakukannya ada. Tujuannya ada. Dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Bersama dengan itu. Nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya. Laukana khairat dan sabakuna ilih. Seandainya itu adalah kebaikan dalam agama ini. Tentu Nabi telah mengajurkannya. Dengan ucapan, perbuatan atau kata kerirnya. Dan tentu para sahabat Nabi telah mendalui kita dalam hal itu. Naam. Barakallahu fikir. Kalau di Amerika bagaimana kajiannya? Ada kajian? Offline itu di masjid atau di rumah-rumah gitu? Kalau di Amerika ini nggak terlalu banyak Ustaz. Tapi ada. Dan di sini kalau yang di Saung terkumpulnya teman-teman ini cuma online. Karena kita domisili-nya dari wilayah timur sampai wilayah barat Ustaz. Dan ini perbedaan waktu di antara kitanya itu 4 jam. Kalau ke New York berapa jauh? Nah kalau New York ini kita wilayah timur. Sama karena di South Carolina juga wilayah timur. Nanti berbedanya dengan yang di Los Angeles Ustaz. Di Los Angeles ini sekarang baru jam 6 pagi. Baru subuh Ustaz. Itu banyak kajiannya? Ada kajian sunnah? Di sana ada masjid Indonesia Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Di wilayah timur juga ada masjid Indonesia-nya. Di wilayah tengah juga ada di Houston Ustaz. Itu ada masjid Indonesia-nya. Kalau yang lain-lainnya biasanya kita bergabung dengan masjid-masjid lokal yang biasanya dibangun oleh muslim komunitas juga yang ada di kita Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Belum lama Anda dapat info. Terharus juga dengarnya dari Pak Ilham Bintang ya. Ketika kajian kemarin di rumah beliau. Bahwa di beberapa tempat di Amerika, di New York khususnya. Beberapa tempat food halal itu. Mereka jualan kebab dan semisal denginya sambil menghidupkan merotel Al-Quran ya. Dan itu tidak ada yang protes katanya. Coba kalau di Indonesia ya. Langsung dibilang kadron ya. Dibilang ekstrim ya. Di kalen. Ya karena di sini senang Ustaz yang begitu. Jadi orang-orang barang gak ada yang protes ya? Gak ada Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau di New York memang komuniti muslimnya besar Ustaz. Karena dari mainkan negara terkonsentrasi di sana. Jadi fasilitas-fasilitas makanan-makanan juga di situ cukup lengkap Ustaz. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Bisa ada hal yang lain? Alhamdulillah. Ustaz cukup semuanya. Sudah dibacakan. Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini. Kecuri dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga memohon kepada Allah. Agar Allah kembali mempertemukan kita di majlis-majlis yang lainnya. Dengan kondisi iman dan amal yang lebih baik. Sebagaimana kita memohon dan meminta kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita secara online. Agar mempertemu dan mengumpulkan kita secara offline. Dan kita di atas Al-Quran dan Al-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.